Iya, Safrina kalau kita lihat pergerakan IHSG dalam 2 pekan atau bahkan 3 pekan terakhir sejak Desember bergeraknya di situ-situ aja. Berada di rentang konsolidasi sekitar 6.600 lowest levelnya bahkan hingga 6.800. Tampaknya memang level 6.800 ini sebagai resistance yang kuat ya. Masih sulit di jebol IHSG untuk kembali melangkah mencapai level psikologis 7.000 seperti yang ditargetkan. Bahkan beberapa analis menargetkan IHSG mampu mencapai level 7.300 tapi tampaknya memasuki pekan ketiga ini tampaknya cukup sulit ya. Untuk IHSG mencapai level 7.300 yang cukup optimistis karena tampaknya Windor Racing di tahun ini tidak ada. Tampaknya juga Santa Claus ini kayaknya belum datang ya. Jadi memang betul sekali apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Anda, Sasa. Mengenai kado natal indahnya ini belum kelihatan ya sampai sekarang, Sasa. Karena kita lihat gerak IHSG, gerak bursa saham global juga nampaknya masih lesu karena ini memang sebenarnya adalah antisipasi. Menjelang 2023 sendiri banyak sekali ketidakpastian, polemik inflasi ya yang belum sempat-sempat tertekan juga dengan kenaikan suku bunga yang agresif. Krisis energi dan krisis pangan keakibat tensi geopolitik, belum lagi krisis iklim dan lain-lainnya. Ada COVID-19 di China jadi sebenarnya juga pelaku pasar di dunia masih sangat khawatir akan ketidakpastian global yang padahal akhir tahun biasanya ditutup dengan Santa Claus Rally, window dressing. Nyatanya kado akhir tahunnya belum kelihatan sampai saat ini juga dan IHSG tertentu ya. Sampai sekarang juga masih di kisaran 6.700 saja belum ada tanda-tanda untuk rebound. Nah kita juga melihat dengan IHSG dan juga ketidakpastian ini orang lagi lebih cenderung, pelaku pasar lebih cenderung untuk mengalihkan investasinya ke safe haven. Dimana juga kita melihat investasi lebih ditanamkan pada treasury bonds di US dan juga Indonesia sendiri ke SBN. Kita melihat pembelian SBN juga quite agresif di bulan November dan Desember ini. Asing yang tadinya banyak bertransaksi di pasar perdagangan, pasar saham sekarang lebih memilih untuk membeli SBN atau capital inflow yang dirasa menjadi safe haven di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kalau kita melihat datanya sendiri ya untuk pembelian SBN capital inflow asing ini untuk November sendiri sudah ada di 23,7 triliun, Desember di 22,9 triliun. Dan ini totalnya mencapai 46,6 triliun sendiri hanya untuk 2 bulan ini saja. Dan kalau kita juga melihat apakah sebenarnya ada sentimen baik sih untuk mengangkat IHSG ini sebenarnya. Jadi kemarin di perhatian Piala Dunia sebenarnya pelaku pasar juga sudah berantisipasi ya Sasa akan ada peningkatan volume perdagangan. Tapi nyatanya juga dengan final Piala Dunia kemarin orang gambling ke pasar saham tidak juga mengangkat gitu ya. Mengangkat volume saham global dan saham Indonesia. Bahkan kalau kita lihat trennya ya dari 2 pekan terakhir volume perdagangan saham IHSG juga turun karena mungkin orang juga sudah beralih untuk melakukan aktivitas yang lain menjelang akhir tahun dan tidak fokus hanya pada perdagangan pasar saham saja Sasa. Iya betul Safrina padahal di pekan ketiga ini biasanya pekan-pekan yang cukup efektif bagi investor untuk melakukan transaksi. Begitnya sebelum tadi mau menutup dan juga tahun baru. Menarik sekali kalau kita lihat memang capital inflow yang mulai masuk ke tanah air begitu apakah ini juga mencerminkan bahwa investor-investor ini sudah melarikan dananya ke tanah air juga. Karena kalau kita lihat sepanjang sepekan net for and sell di pasar guler ini juga cukup masif hingga 2,6 triliun. Jadi memang tampaknya pelaku pasar masih memilah-milah nih apakah mereka akan melakukan rebalancing portfolio atau tidak. Karena ancaman resesi ataupun awan gelap ini Kianiata Safrina hanya tinggal menunggu 2 pekan lagi. Apakah betul terjadi atau tidak apakah perekonomian Amerika Sikat ini akan soft landing atau tidak. Tapi kalau kita lihat terkait dengan gerak langkah IHSG pada hari ini juga bergeraknya ini di sekitar 6.700. Bahkan sebetulnya sebelum penutupan perdagangan hari ini IHSG itu sempat bergerak ya di zona hijau. Tapi tampaknya penguatannya ini belum cukup mampu menahan IHSG untuk tetap nyaman berada di zona hijau. Betul sekali Sasa tadi juga sejam lalu memang kita melihat sempat berada di zona hijau sebentar. Namun sekarang kembali berada di zona pelemahan di kisaran 6.700an. Bahkan tadi pada perdagangan sesi 1 ditutup melemah dan beberapa sentimen domestik ini menjadi faktor pemberat IHSG. Beberapa sektor-sektor yang biasa menjadi jagoan ya contohnya perbankan itu harus turun. Dan kemarin pada pagi ini juga tadi sempat menyentuh level terendah di 6.715,04. Dan mirisnya memang pada Desember ini IHSG sendiri hanya sempat menguat 3 hari saja Sasa. Bahkan sekarang sudah tanggal 20-an jadi memang betul sekali kata Anda sekitar hanya 8 hari saja dalam sesi perdagangan. Hari perdagangan akankah IHSG rebound. Ini juga masih menjadi tanda tanya melihat gerak IHSG yang rasanya masih sangat-sangat cautious, volatil dan sangat-sangat sideways. Dan Desember sendiri kumulatif pelemahan dari IHSG sendiri itu sudah mencapai 6,7 persen. Dan melemah dari tanggal 1 Desember 2022 sempat berada di level tertingginya IHSG di 7.054 sendiri. Dan khusus untuk perdagangan hari ini kalau kita melihat juga beberapa sektor-sektor unggulan ya. Sektor-sektor perbankan finansial malah jadi sektor yang kinerjanya mengecewakan hari ini. Kalau kita lihat mayoritas saham yang melantai di BI memang melemah namun saham perbankan yang biasanya menjadi jagoan dan saham-saham big caps ya yang berkapitalisasi pasar jumbo secara mayoritas ini bahkan terkoreksi pada perdagangan sesi satu ini dan juga turut membebani geraknya IHSG pada hari ini. Kalau kita lihat sendiri untuk sesi perdagangan tadi awal BBR ini anjlok bahkan lebih dari 1 persen di 1,21 persen. BBCA anjlok juga kalau untuk saat ini BBCA juga saat ini tengah melemah 0,87 persen belum lagi pemberatnya yang masih menjadi langganan pemberat IHSG adalah sektor teknologi khusus untuk Gotoh ini ada sedikit tambahan saja. Saat ini bahkan harus melemah sangat signifikan merosot 5,43 persen bahkan sekarang berada di level Rp87 persaham. Untuk perdagangan sesi satu tadi juga ada beberapa emiten lainnya yang mengalami kemuduran signifikan. Di hari ini antara lain Atik di 3,54 persen, NFCX di 3,11 persen, WIRG 3,03 persen dan Buka yang harus melemah 1,52 persen. Jadi memang banyak sekali pemberat laju IHSG untuk kembali rebound atau berada di zona hijau. Iya Safrina menarik kalau kita lihat bulan Desember kali ini yang biasanya menjadi bulan favorit bagi para investor untuk mendulang cuan ini cukup terjadi anomali di tahun ini. Pasalnya kan secara historis dalam 20 tahun terakhir di bulan Desember ini memiliki return sekitar 4,05 persen. Tapi tadi Anda sebutkan bahkan tertekan hingga 6,7 persen. Belum lagi ditambah dengan pergerakan anomali dari sektor-sektor perbankan terutamanya B-Caps yang biasanya nih justru dikoleksi oleh banyak investor begitu ya utamanya untuk mempercantik portfolio mereka seiring dengan adanya window dressing. Tapi kok malah justru dilepas begitu ya. Apakah memang tampaknya valuasi saham-saham perbankan B-Caps ini sudah kemahalan? Karena beberapa kali juga sudah menyentuh all time high-nya begitu ya sehingga mungkin tampaknya bagi investor juga ini kok harganya sudah kemahalan. Belum lagi dari segi valuasi juga tampaknya juga sudah mulai mahal comparing to saham-saham lainnya. Menarik juga kalau kita lihat tampaknya memang sektor teknologi ini masih menjadi langgaran. Memang juga paling tertekan sepanjang tahun ini bahkan sektor teknologi ini amblesnya hingga 20 persen ya Safrina. Jadi memang saham teknologi ini bukan menjadi pilihan bagi sejumlah investor di tahun ini. Meskipun demikian sektor perbankan kemudian sektor energi yang dikatakan beberapa analis akan menjadi sektor-sektor yang menjadi bensin bagi IHSG untuk mampu rebound. Tapi nyatanya meskipun tadi beberapa harga komoditas menguat ataupun juga menurun ini tampaknya tidak serta-merta mencerminkan dari pergerakan saham dari perbankan maupun batu bara. Terima kasih Safrina tadi seputar dengan pergerakan IHSG. Nah tapi kalau pekan ini sebetulnya ini juga ada highlight penting nih yang patut diperhatikan oleh investor. Kalau sejumlah bank sentral pekan lalu ada Super Thursday begitu ya membuat investor jadi was-was nih. Kedepan akan seperti apa sih apalagi The Fed ini memberikan sinyal bahwa kenaikan suku bungacuan ini bahkan tidak akan berhenti sampai tahun 2024. Kalau dari dalam negeri bank Indonesia ini seperti apa sih sentimen yang akan mengeruhi pilihan ini? Kalau bank Indonesia sendiri memang secara monitor dan kebijakan juga memang konsensusnya pada kamis ini rapat Dewan Gubernur akan menaikkan sekitar 25 basis point. Walaupun konsensus pasar ini mengamati bahwa akan melanda ya menjadi 25 basis point karena kemarin juga sudah cukup agresif naik 50 basis point. Tapi memang ya growth ini tetap naik ya suku bunga ya kita melihat memang masih melihat dan mengekor kenaikan suku bunga bank sentral lainnya. Belum lagi The Fed kemarin masih tetap menaikkan 50 basis point. Lalu Bank of England, European Central Bank di Super Thursday kemarin juga naik 50 basis point. Walaupun tadi juga ada sedikit masukan juga ya bahwa ada beberapa bank sentral lainnya yang tidak mengekor bank sentral Amerika, bank Eropa dan juga bank of England seperti bank di China yang tetap pada suku bunganya. Namun memang pada nyatanya tren inflasi di dunia masih belum bisa dibendung karena adanya tensi geopolitik yang begitu besar, krisis pangan, supply chain yang akhirnya meningkatkan harga-harga komoditas ya. Jadi memang kenaikan suku bunga ini bisa menjadi pedang bermata dua sendiri ya terutama untuk sektor perbankan domestik ke depannya karena tentunya dari segi penyaluran kredit ya salah saya. Dengan kenaikan suku bunga ini orang pun juga enggan gitu ya meminjam kredit lalu di satu sisi kenaikan suku bunga ini juga kalau misalnya dilihat dari kenaikan lending dan deposit sebenarnya juga bisa menjadi tebalnya spread lending dan deposit. Jadi memang kedepannya sektor perbankan ini masih menjadi pertanyaan dengan kenaikan suku bunga yang agresif namun tentunya kita melihat apapun yang terjadi dalam kenaikan suku bunga dan polemik inflasi kita harus melihat dari segi makro ekonomi secara fundamental apakah Indonesia solid dalam menghadapi awan gelap dan ketidakpastian di 2023. Iya menarik kalau kita lihat juga kalau misalkan masyarakat menahan konsumsinya apalagi konsumsi rumah tangga ini berperan cukup besar dalam fundamental preekonomi Indonesia. Jadi kalau misalkan melambat ditambah lagi dengan ancaman perlambatan ekonomi global ini akan menjadi pertanyaan akan seperti apa? Mampukah preekonomi Indonesia untuk mencapai level 5% seperti dengan target pemerintah? Kita mikir saja ya.